Kisah Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif Nabi Muhammad S.A.W. melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haridzah Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu Perlakuan kaum kafir Kurois terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Talib dan Khadijah Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 Kenabian berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haridzah Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Kurois Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan Walaupun perjalanan menjadi lebih lama Nabi dan Zaid berhasil melampauinya Wahai Nabi sepertinya itu perkampungan penduduk Alhamdulillah sebentar lagi kita memasuki Taif Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu Mereka adalah Abad Yalail, Mas'ud dan Habib Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa Belum selesai bicara Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenakkan Sudahlah tak perlu kau teruskan ceritamu wahai Muhammad Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau Wahai Muhammad, jika benar engkau seorang Rasul Aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu Namun jika ternyata engkau adalah pembohong besar Maka engkau tidak pantas berbicara denganku Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban Baiklah, aku menghargai keputusan kalian Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya Bahkan lebih buruk Para penduduk mengusir Nabi Muhammad Berhentilah, keluar dari negara kami Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu Wahai Muhammad, pulanglah ke negerimu Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang Penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah Sampai kaki beliau luka-luka Padahal Zaid telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini Setelah berlari cukup jauh Sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang Tiga kilometer dari kota Taif Di dekat mereka terdapat kebun anggur Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah tembok Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah SWT Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Utbah dan Syaibah Memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa Tiba-tiba hati mereka tersentuh Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya Wahai Adas, ambilkan setanggai anggur ini untuk dua orang laki-laki di sana Baik Tuhan Ketika Adas meletakkan nampan di dekat Rasulullah Terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau Bismillahirrahmanirrahim Aku belum pernah mendengar kalimat itu Kalian pasti bukan penduduk kota ini Dari mana asalmu? Dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani Dari penduduk Ninawi Aku pernah mendengar tentang negeri asalmu Di sana hiduplah laki-laki soleh Bernama Yunus bin Mata Adas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Mata? Dia adalah saudaraku Seorang yang dulunya adalah Nabi Demikian pula dengan diriku Adas menampakkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad Dengan mencium kedua tangan beliau Sementara itu Kedua majikan Adas terlihat kesal Melihat perlakuan Adas terhadap orang asing Lihatlah wai saudaraku Budak itu telah menantang kita Ketika Adas berjalan menuju arah majikannya Salah seorang dari mereka berkata Apa yang barusan engkau lakukan? Wahai Adas Sungguh memalukan Mengapa engkau melakukan hal itu untuk orang asing? Wahai tuanku Tidak seorang pun di dunia ini lebih baik dari Muhammad Dia telah memberitahuku sesuatu hal yang hanya diketahui seorang utusan Memangnya agamamu sama dengannya Untuk apa engkau peduli dengannya? Tidak aku seorang Nasrani dan Muhammad pemeluk Islam yang taat Rasulullah memperhatikan perdebatan antara Adas dan majikannya dari tempatnya bernaung Beliau berdoa agar Adas tidak terpengaruh dengan perkataan majikannya dan berpaling kepada agama Islam Celakalah dirimu wahai Adas Jangan sampai orang yang bernama Muhammad itu memalingkanmu dari agamamu sendiri Karena jelas agamamu lebih baik dari agamanya Menyaksikan Adas yang tidak beranjak dari tempat duduknya Nabi Muhammad hanya bisa pasrah Setelah keadaan aman Nabi dan Said berjalan menuju ke arah Mekah Tadkala melewati suatu tempat yang bernama Qoran Atsa Ali Allah SWT mengutus Malaikat Jibril bersama Malaikat Penjaga Gunung menemui Rasulullah Sesungguhnya Allah SWT telah mengetahui perlakuan kaummu Dia mengutusku bersama Malaikat Penjaga Gunung Wahai Muhammad Jika engkau ingin aku meratakan mereka dengan kedua gunung di dekat Taif Aku akan melakukannya Ali Ali membalas perlakuan penduduk Taif Beliau justru mendoakan mereka Jangan lakukan itu Siapa tahu Allah akan menggerakkan hati seseorang dari mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Sepeninggal para Malaikat Nabi Muhammad teringat akan doanya Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya Hatinya menjadi tentram Langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah Dengan penuh semangat baru Zaid bin Haritsah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya Di suatu tempat bernama Hiro Yang tak jauh dari kota Mekah Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat Wahai Rasulullah Bagaimana bisa engkau kembali setelah mereka mengusirmu? Wahai Zaid Dengarkan aku baik-baik Sesungguhnya Allah SWT Akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai jalan keluar Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya Dan memenangkan Nabinya Di sana Nabi mengutus seseorang dari suku Khuza'ah mendatangi Al-Aknas bin Shuraik Untuk meminta suaka atau hak perlindungan Katakan kepadanya Aku bukan sekutu Muhammad Maka aku tidak bisa memberikan suaka untuknya Rasulullah kembali mengutus seseorang untuk menemui Suhail bin Amru Namun jawaban Suhail sama dengan Al-Aknas bin Shuraik Untuk ketiga kalinya Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Al-Mud'im bin Adi Guna meminta suaka baginya dan Zaid Ya aku bersedia Lalu Al-Mud'im mengambil senjata dan menemui anak-anak dan kaumnya Pakailah senjata ini untuk mengawalku dan Muhammad sampai ke Ka'bah Sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepadanya Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid menemui Al-Mud'im Dan mengikutinya sampai memasuki kota Mekah Di depan Masjidil Haram Al-Mud'im menghentikan laju kudanya Kedatangan Al-Mud'im dan pasukannya Menarik perhatian kaum Kurois Mekah Apalagi ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka Wahai penduduk Mekah Sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad Jika ada yang berani menyakitinya Maka orang itu akan berhadapan denganku Setelah berpidato Al-Mud'im menuntun Nabi Muhammad menuju ke arah Ka'bah Di sana Nabi melakukan tawaf Lalu sholat dua rekaat di depan Ka'bah Barulah kemudian beliau pulang ke rumahnya Dikawal oleh Al-Mud'im dan pasukannya Terima kasih banyak wahai Al-Mud'im Semoga kelak aku bisa membalas kebaikanmu Setelah peristiwa tersebut Abu Jahal menemui Al-Mud'im untuk menanyakan kebenaran berita yang didengarnya Wahai Mud'im benarkah engkau adalah orang yang memberikan suaka terhadap Muhammad dan telah menjadi pengikutnya Benar aku telah memberikan suaka terhadap Muhammad tidak lebih dari itu Abu Jahal merasa lega mendengar jawaban dari Al-Mud'im karena ia tidak masuk Islam Kalau begitu kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kebaikan Al-Mud'im Ketika kemenangan kaum muslim di Perang Badar di hadapan para tawanan kaum kafir Nabi teringat kepadanya Jika Al-Mud'im masih hidup dan meminta kepadaku untuk menebus kawan-kawannya Nisjaya akan aku serahkan mereka kepadanya Demikianlah akhir kisah Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Di antaranya Pertama, hendaknya kita meneladani kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bersabar dan memberikan kebahagiaan sebagai balasan Kedua, kita harus yakin dalam berdoa bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Dan ketiga, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari Adalah bukti kecintaan kita terhadap beliau Sebagaimana yang dilakukan Zaid ketika menjaga Rasulullah dari serangan penduduk Taif Wablawu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!